Halo semua apa kabar udah lama nggak ngobrol-ngobrol santai sambil riding kayak gini ya guys ini aku baru beli mic soalnya mic yang lama kan sudah rusak jadi aku beli mic baru ini jadi kita bisa nge-vlog ngobrol-ngobrol santai sambil riding by the way sekarang ini panas banget Surabaya kalau siang hari panas banget guys ini jam 2 nggak tahu cuaca hari ini panas tapi kalau malam atau pagi tuh kok ini ya dingin banget adung ya kita mau bahas masalah kondisi motor motor ini setelah riding Surabaya Bali terus Bali Surabaya sama Surabaya Bromo terus Bromo Surabaya ya pulang pergi kalau Surabaya Bali kira-kira itu 850 900 met 900 km lah itu PP ya 900 km PP sama keliling balinya mungkin 1000 km ya terus kalau Surabaya Bromo itu mungkin berapa ya berangkat aja 150 meter eh 150 km dan baliknya mungkin 150 km juga ya ya anggap lah 300 km lah itu untuk jaraknya jadi kurang lebih sudah turing 1300 km ya habis ini aku akan melihat kondisi motor ini setelah riding sejauh itu guys 1300 km ya kalau dari segi riding ininya ya masih sama ya masih lumayan normal ini mau balapan sepeda ya mau balapan sepeda ayo balapan guys wih 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 banter 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 guys wih wih disini banyak balapan sepeda guys wah banyak anak kecil panasnya ini tengah hari ya siang hari ya aku mau cari tempat yang adem ya biar bisa lihat kondisi motornya gimana ya nggak ada bawah pohon gitu kanan kiri sawah guys oh disana ada pohon rindang jadi aku berhenti disana dan aku review disana ya ini tempat apa ya aku juga nggak tahu ini tempat apa ya ini daerah kangeran guys oke kita berhenti disini aduh berhubung adem ya berhubung adem ya oh ini rumah sakit guys itu ada tulisan rumah sakit rumah sakit apa ini ya oh ini lapangan tembak oke kita review motornya setelah touring 1000 km lebih oke aku akan bahas masalah ban ya untuk bannya sih masih relatif tebal ya ini bannya Corsa masih relatif tebal masih oke ya untuk kampas rem kampas remnya ini tuh hangat kampas remnya aku nggak tahu kondisi dalamnya ya nah kondisi kampasnya cuma piringannya ini udah udah kegores sini guys ini udah kegores sini kayaknya udah kemakan ini ini goresannya udah lumayan kerasa ya guys kan biasanya rata gini ya rata gini terus kalau ini udah kegores guys ini untuk kampas rem belakang ya untuk pengereman belakang terus kondisi rantai kondisi rantai masih oke lah masih masih belum tajam ya untuk gearnya terus apa lagi ya guys kondisi kalau kondisi body-body motor ya sama lah udah kayak gini standart cuma kalau pasti di bromo aku kasih stiker kuning ya untuk sini sama sini ya untuk band depan untuk band depannya sih masih lumayan tebal sama ini merknya Corsa juga ya untuk piringan depan piringan depannya udah kegores juga guys tapi masih tebal masih parah yang belakang yang belakang udah lumayan ya kemakan ininya ya piringannya ya untuk ketebalan kampasnya cara lihatnya gimana ya aku nggak paham ya guys nggak kelihatan ya ya begitulah kondisi rem depannya masih oke kayaknya dan ini box untuk jas hujan ya di box untuk jas hujan kayaknya aku harus periksa kondisi kampas depan sama kampas belakang terus untuk kondisi mesin aku juga belum cek tapi nggak ada problem ya masih nggak ada masalah cuma dulu pas waktu touring itu yang problem yang di lampu depannya lampu depannya udah diganti ini udah diganti baru mungkin nanti ke depannya aku ganti yang LED putih itu ya yang kayak bilet laser agak untuk apa namanya ini bracket kamera udah berkarat guys ini ini custom ini pakai baut tapi udah berkarat ya nanti kita modifikasi ke yang bahan stainless ya ya mungkin overall seperti itu ya untuk kondisi motor mt25 setelah turing lebih dari 1000 km mungkin kedepannya ada beberapa yang perlu dimodifikasi ya mungkin ada ide apa yang perlu dimodifikasi kemarin aku beli ini guys sebelumnya nggak ada ini ini cover radiator motor aku beliin sama bracketnya tapi kurang tutup sampingnya ya guys ya mungkin seperti itu untuk video lihat kondisi motor untuk suara mesin ya oke aku nyalain ya mesinnya 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 nggak ada masalah cuma dulu pas waktu mau ke bromo ya ada problem di di kiprok sama spoolnya guys ini udah ganti kiprok sama spool jadi dulu muncul kode 46 disini kode error 46 itu adalah error kelistrikan ya kalau nggak salah ya jadi udah ganti kiprok sama spool ya yang lainnya normal sih cuma dulu pas waktu ke bromo kan aku pakai pakai kenal pot aftermarket berhubung banyak razia sekarang udah ganti kerapu standar cuma sampai sini aja ya kalau yang ori kan ada dua part ya header sama silinsernya ini silinsernya nggak aku pakai biar nggak berat dengan motornya ini selamat menikmati